Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Kangmus channel nah kali ini Kangmus ada sedikit project teman-teman ya vario 125 teko vario supra x125 ya teman-teman ya ya maaf ya ini cuman ganti reflektor aja teman-teman menghabisin THR ya teman-teman ya tadi Kangmus habis belanja ya teman-teman ya reflektor baru sama kapturnya juga baru seperti ini teman-teman ya nah tuh lihat nih Kangmus habis belanja reflektor baru ya teman-teman ini original AHM ini kartusnya masih utuh ini teman-teman ya original AHM harganya Kangmus tadi beli Rp105.000 teman-teman ya Kangmus tawar nggak boleh nih Rp100.000 juga nggak boleh nah ini harganya Rp105.000 kalau ini ini original ya teman-teman ya pitting lampu depan harganya Rp25.000 nah ntar yang punya motor mau dibanti jangan lampu LED teman-teman ya ini lampunya sebenarnya masih bagus lampu bawaan motornya masih bagus nih yang polam biasa seperti ini ada dua biji kalau ini merknya Indopart ini sebenarnya masih bagus masih nyala cuman berhubung masih suasana lebaran ya teman-teman THR nya masih banyak nah ini dibeliin yang baru yang punya teman-teman ya ya ini fittingnya ntar dipasang yang baru sini oke obat gantengnya supra-x125 nah ini teman-teman ya obat gantengnya ini informasi aja ya teman-teman ya sedikit informasi aja ini sebenarnya Kangmus untuk berbagi teman-teman aja yang mungkin reflektornya mau minta ganti dan alternatif lainnya mungkin kok mungkin aduh reflektornya pecah mau ganti baru takut harganya mahal ya teman-teman nih Kangmus update ya teman-teman harganya murah teman-teman ya Rp105.000 teman-teman udah dapet original AHM teman-teman ya nah daripada beli yang KW misalnya pengen jangka panjang dan dipakai sendiri mendingan yang original aja sekalian teman-teman selain awet juga reflektor dalamnya itu pasti awet teman-teman ya kalau nggak kaca depannya pecah teman-teman ya nah ini kan berhubung dulunya itu udah kacanya pecah seperti ini teman-teman ya nah terus nggak di nggak buru-buru diganti jadi reflektornya itu kena panas kena hujan kena hawa jadinya hawa angin gitu bisa menyebabkan reflektornya itu hitam teman-teman ya seperti dalamnya nah ini jadi hitam teman-teman jadi hitam gitu jadi kayak sejenis jamur ya teman-teman ya seperti itu ini sebelum masih bisa dipakai teman-teman ya misalnya dibeliin kacanya doang juga bisa terus reflektor dalamnya itu dicat juga bisa misalnya dicat hitam top apa merah apa orange ya warna-warni itu tuh lebih kecing mungkin lebih ke anak muda ya teman-teman ya nah berhubung ini yang punyanya papa-papa ya udahlah gantilah dia yang baru temen-temen ya mumpung THR nya masih ada hahaha seperti itu ini oke inilah sedikit informasi aja dari Kangmus ini tentang harga dari reflektor nya supra x125 nah ini teman-teman ya ori ahm harganya cuma 105.000 oke cukup sekian video dari Kangmus semoga bermanfaat bagi teman-teman ya yang suka silahkan like video ini yang bermanfaat silahkan share bebas dan jangan lupa subscribe ke channelnya kamu ya teman-teman karena subscribe share dan like itu gratis tanpa dipungut biaya apapun oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap abone olah